Intro 12 idola yang cukup muak dengan haters dan melawan mereka dengan cara yang keren Idola sering tunduk pada beberapa komentar buruk dan kasar Dan benar-benar menyinggung Sementara beberapa idol tidak punya waktu untuk salah satu dari troll itu Idola lain telah memutuskan pembenci ini perlu diberi pelajaran Dan bertepuk tangan kembali dalam beberapa cara yang benar-benar beririan Yang pertama, pernyataan CL Class CL pernah memposting-postingan Instagram serius dengan tulisan yang bertuliskan Hashtag I Called Mac Hater Famosyah Terkadang netizen bisa dengan mudah membaca makna dari pesan ambigu seorang bintang Ketika CL 21 menulis status di akun Instagramnya Hashtag I Called Mac Hater Famosyah Atau yang berarti saya dapat membuat seorang haters terkenal Netizen langsung paham Pesan tersebut disebut ditunjukkan pada model Kim Jin Kyung Belum lama ini, Kim Jin Kyung muncul di acara My Little Television Dalam program itu, desainer Hwang Jin Kyung mengatakan Sesuatu pada Kim Jin Kyung Jin Kyung, kamu cantik Saya dengar kamu disebut mirip CL 21 Kim Jin Kyung menjawab dengan gaya yang membuat orang terperangah Ah, mengapa seperti ini? Serius? Katanya cuek Justru gaya seperti menolak itulah yang membuat penggemar CL geram Tahu namanya dibicarakan dan CL memberi tanggapan atas komentarnya Kim Jin Kyung pun segera meminta maaf Saya berusaha meluruskan semua ini Saya meminta maaf atas kata-kata saya soal CL 21 Saat tampil di acara My Little Television Saya tak mengira terjadi hal ini dan membuat penggemarnya tak nyaman Saya sungguh minta maaf Bukas Kim Jin Kyung Yang kedua, pendekatan keren Suzy Ketika seorang anti-fan berulang kali menyebut Suzy di Twitter Dan mengirimkan beberapa tweet yang berharap kematian pada bintang itu Suzy kembali dengan salah satu jawaban terbaik yang pernah ada Alih-alih mengunyah mereka Dia meninggalkan pesan sederhana dan keren yang membuat pembenci dia benar-benar terdiam Haters Saya harap Anda dibuang dari industri Mati dalam kecelakaan mobil Kemudian Dasar idiot Saya harap Anda mati dalam kecelakaan mobil Lalu Suzy menuliskan Saya melihat Anda ingin saya mati Pada 2016 Personal Miss A ini kembali akan menuntut para netizen yang suka mengucap komentar jahat padanya Terlebih lagi tentang hubungan asmaranya pada saat itu dengan Lee Min Ho Menurut ungkapan jiwa IP Entertainment yang merupakan agensi dari Suzy saat itu Kepada media setempat mengenai rincian kegugatan yang telah diajukan Suzy Saat ini kami telah mengajukan pengaduan melawan 38 netizen yang pernah menyebabkan masalah besar Dengan berbagai komentar negatif di internet Kami akan memperhatikan selama prosesnya Kata agensi dikutip dari Sompi Sebenarnya ini bukan pertama kalinya agensi melawan para penyebar gosip miring tentang Suzy Di tahun 2014 Wanita ini telah menuntut netizen yang sangat mengganggu dia di media sosial pribadinya Aktif drama yang bermain dalam kai drama Dreamhack itu Juga telah melaporkan kasusnya Ke kantor polisi gangam dan akhirnya memenjarakan netizen tersebut Sebagai seorang idol K-pop tenama dan termasuk papan atas Suzy Miss A tentu tidak lepas dari macam-macam isu miring dan komentar buruk yang diberikan oleh netizen Tetapi seolah tidak mau berdiam diri akan hal ini Suzy akhirnya juga memutuskan untuk mengambil tindakan yang tegas Terhadap para haters yang suka sekali untuk menyebarkan rumor tentang dirinya Yang ketiga, Taeyong Girls Generation tidak tahan dengan troll apapun Taeyong tidak akan menerima kebencian saat seorang troll memutuskan untuk mengkritiknya Karena menanggapi salah satu postingan exo-bacune di Instagram Troll itu mengklaim bahwa dia melakukannya hanya untuk menimbulkan kontroversi dan mendapatkan perhatian Taeyong tidak memiliki dan kembali dengan Apakah kamu tidak berbicara tentang dirimu sendiri? Tentu saja ada juga saat ketika seorang pebenci meninggalkan komentar pada salah satu fotonya Soal wajahnya yang diklaim sebagai hasil operasi plastik Suzy mempromosikan lagu sulumu Kenapa kamu tidak melakukan hal serupa? Dasar tidak setia kawan Kamu pasti hanya menggunakan filter di aplikasi Snow Untuk menyembunyikan hasil operasi plastik di kelopak mata dan hidungmu, tulisnya Melihat kata-kata kejam haters itu Taeyong merespon lewat postingan foto-foto dirinya tanpa make up dan filter apapun Sambil memegang kamera dan memfoto dirinya di depan kaca, Taeyong terlihat natural dan tersenyum manis Ya, lihatlah ke kaca Komentar Taeyong setelahnya Taeyong memang sering diserang haters sejak lama Walau SM Entertainment sempat menyatakan akan mengambil tindakan hukum Nampaknya haters tak jerah dan tetap saja meninggalkan komentar jahat Yang keempat, ketika Jokwon turun tangan untuk komentar homofobik Suatu kali, Jokwon bergaul dengan Hong Suk Chul Yang merupakan selebritas gay terkenal dan keduanya akhirnya berfoto bersama Kedua belah pihak memposting foto selfie mereka bersama-sama ke Instagram mereka Tetapi Jokwon segera dibanjiri dengan sejumlah komentar homofobik di halamannya Alih-alih membiarkannya berlalu Dia menulis pesan panjang yang membuat semua orang tahu persis apa yang dia pikirkan tentang para troll Sisi itu atau sisi ini atau sisi apapun Apakah ada masalah? Jika saya pergi ke sana, apakah saya ada di sisi itu? Maaf, ini tahun 2018 Saya biasanya tidak peduli tentang apa yang haters katakan Tetapi ketika saya melihat pembenci datang dengan akun palsu mereka Untuk digunakan untuk memata-matai dan meninggalkan komentar penuh kebencian Saya serius harus bertanya Apakah saya pernah membuat Anda mendapat masalah? Selebriti juga orang Saya harap Anda belajar melihat dunia dari perspektif yang lebih luas Dan menyadari bahwa ada orang yang terlihat seperti ini dan itu Yang bertindak seperti ini dan itu Dan yang lebih suka ini dan itu Anda mungkin harus belajar bagaimana menghormati orang lain Setiap orang pantas dicintai dan dihormati Jika mereka belum melakukan apapun pada Anda Biarkan saja dan lanjutkan hidup Anda Jalani kehidupan dengan baik Hanya saja jangan pernah kembali ke fit saya Tulis Jokwon Yang kelima, respon epic Lizzy mantan after school Di bawah satu gambar yang diposting Lizzy ke Instagram Satu orang berpikir dia tampak sedikit berbeda Dan memutuskan untuk meninggalkan komentar yang mengisyaratkan bahwa Lizzy menjalani operasi plastik Beberapa tanggapan kemudian dan Lizzy kembali dengan tanggapan epic Lizzy mengungkapkan ia pernah melakukan operasi plastik pada bagian matanya Saat ini Lizzy telah mengganti namanya menjadi Park Su Ah Setelah keluar dari after school dan menentangani kontrak dengan Seltrion Entertainment Yang keenam, waktu itu Jacy benar-benar membenci hatersnya Pada 2015, netizen memberi Jacy segala macam masalah karena konsepnya yang lebih diriskan Satu komentar sebenarnya bertanya mengapa Jacy datang ke Korea Selatan Dan Jacy kembali dengan untuk menyanyi keparat Hanya untuk menunjukkan bahwa Jacy tidak akan tahan dengan kebencian siapapun Yang ketujuh, haters J.D6 tidak benar-benar membenci Kita semua tahu bahwa J memiliki comeback yang benar-benar luar biasa Untuk pertanyaan yang diajukan kepadanya di Twitter Dan meluas ke bagaimana dia berurusan dengan pembenci Seorang pengguna memintanya untuk berteriak kepada haters Tetapi sebaliknya, ia memberitahu pengguna Twitter bahwa mereka bingung Karena J mengatakan dia tidak punya haters Hanya penggemar yang bingung Yang kedelapan, ketika Seventeen membicarakan haters mereka Seventeen seringkali melakukan siaran langsung melalui situs Afrika TV di Youtube Di salah satu episodnya, mereka mendapatkan pesan-pesan jahat dari para haters Haters mengatakan bahwa member Seventeen semuanya berwajah jelek Bukannya marah, mereka malah kembali menertawakan mereka Kalian harus melihat kami lebih lama untuk tahu kalau kami sebenarnya itu tampan Jawab Seungkwan Lalu, mereka juga melihat pesan-pesan yang mengelolok nama grup mereka Haters juga bertanya apakah mereka akan mengganti nama mereka setiap tahunnya Ada yang bertanya apakah kami akan bubar setelah 17 tahun Ujar Seungkwan Wah, terima kasih kalian sudah perhatian dengan grup kami Daripada tidak sama sekali kan Ada juga yang bertanya apakah kami akan berganti nama setiap tahun lanjut Seungkwan Kita sebenarnya sudah lelah menjawab pertanyaan semacam ini Tapi bukan berarti senior kita Twenty One Mengganti nama setiap tahun menjadi Twenty Two lalu Twenty Three kan Yang ke sembilan, Dasom mengusir orang-orang dari Instagramnya Ketika Dasom menerima banyak komentar negatif pada salah satu postingan Instagramnya Dia memberitahu mereka apa yang dia pikirkan tentang komentar mereka Dan mengatakan kepada mereka untuk berhenti Karena itu adalah Instagramnya, bukan milik mereka Yang ke sepuluh, respon Jay Park terhadap satu troll Setelah Jay Park dipanggil dan tidak dihormati oleh salah satu pemilik cake shop Dalam sebuah video, ia membalas dengan ucapan yang cukup kasar Tetapi seniman AOMG lainnya juga berbicara mendukung Jay Park Dan Jay Park baru-baru ini menanggapi komentar benci tentang tubuh dan musiknya di Instagramnya Pada 31 Agustus 2019, ia memposting klip video tentang dirinya yang memperlihatkan tubuh bagian atasnya Dan berkata Memang benar berat badan saya bertambah sedikit seiring bertambahnya usia Tetapi perut saya masih dalam kondisi pencahayaan yang baik Ini karena dia telah menerima banyak komentar berarti tentang kenaikan berat badannya yang baru-baru ini Dia melanjutkan Ini adalah preferensi pribadi bahwa Anda suka lagu saya atau tidak Tapi saya tidak berpikir saya dalam posisi untuk dinilai oleh siapapun pada saat ini Maratoning SMTM tidak membuat Anda ahli dalam rap musik Terima kasih dan mencintaimu selalu kepada mereka yang mendukung saya Yang kesebelas, GOT7 Bambam tidak membiarkan troll lolos dengan cara apapun Menjalani Jadwal Fan Meeting di USA, GOT7 mengunjungi keluarga Mark di Los Angeles untuk merayakan Imlek 28 Januari Tak hanya GOT7 dan keluarga Mark, suasana makan malam saat itu ramai dihadiri oleh staff JYP Berpose dengan ayah Mark, Bambam memposting di akun Twitternya dengan tulisan Kembali ke LA untuk melihat ayahku Tulisan Bambam tersebut ternyata menjadi kontroversi dan perdebatan di antara Netter Netter menganggap Bambam menyebut ayah Mark sebagai sugar daddy Sebutan bagi anak muda yang mengencani orang yang umumnya jauh lebih tua Meskipun sudah dihapus, Bambam sempat menuliskan klarifikasi mengenai sebutan tersebut Daddy means father, apa yang kamu lakukan? Tulis Bambam pada akun Twitternya Dengan cuitan lainnya, Bambam menjelaskan Dia menjaga aku dan semua member GOT7 Itulah mengapa aku merasa beliau juga ayahku Ramanya kontroversi hingga membuat Bambam memberikan klarifikasi Membuat para I GOT7 pun turun tangan membela idolnya Jangan hiraukan kata orang Tetaplah memanggil dia ayah, tulis fans Aku minta maaf, orang-orang itu telah salah Kau tak perlu khawatir, kami mencintai Mubambam, ibu yang lainnya Yang kedua belas, tanggapan terbaik Amber FX yang pernah ada Amber sering mendapat komentar negatif di dunia maya Seperti ukuran payudaranya yang kecil, penampilannya disamakan seperti pria Bahkan ia juga disebut sebagai penyuka sesama jenis Melansir laman koreabu, Amber tak tinggal diam dengan komentar negatif tentang bentuk tubuhnya itu Lewat sebuah foto yang diunggah di Instagram miliknya Dia menanggapi semua komentar tersebut Dia mengunggah foto dirinya mengenakan atasan sporty berwarna hitam dan legging berwarna ungu Dengan tatapan wajah yang garang dan percaya diri Selama beberapa waktu, orang terus menyendir bentuk tubuhku Akhirnya, aku menjadi sangat malu dan tidak percaya diri, tulis Amber dalam keterangan itu Komentar negatif itu seakan ingin membuatnya terlihat lemah seperti gadis-gadis pada umumnya Namun, secara tegas, Amber mengatakan jika hal itu sama sekali bukan pribadi dan karakter dia yang sebenarnya Aku ingin terus berlatih, aku ingin lebih kuat lagi Dan aku ingin belajar menciptai diriku apa adanya yang tidak sempurna ini, tutupnya Menurut kalian, bagaimana cara mereka melawan haters itu? Dan berikan pemikiran kalian tentang para haters, idol K-pop? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih